Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan channel dapat tukang kayu nah di video kita kali ini teman-teman ini ada amplas bulat nomor 80 sekarang kita akan membuat tepung dari kayu seperti apa caranya simak terus videonya teman-teman jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham nah ini kita akan membuat tepung ya teman-teman ya tepung dari kayu untuk dempul kayu nah jadi kita sistemnya pendempulan kayu itu dari kayu juga teman-teman hasilnya bagus dan hasilnya keras juga teman-teman simak terus videonya ya teman-teman ya simak terus videonya sudah dan kita sudah mendapatkan tepungnya itu ada alasnya teman-teman jadi kita pakai kain untuk alasnya supaya dapat banyak terkumpul teman-teman mungkin teman-teman mikirnya ini menambah pekerjaan tidak teman-teman melainkan teman-teman coba teman-teman pikirkan kalau seandainya teman-teman mau mendempul kayu pecah atau yang berlobang untuk perjalanan teman-teman teman-teman membeli dempul aja kalau seandainya teman-teman gerinda kayu mungkin lebih cepat ini teman-teman ya dan hasilnya bisa menyamarkan dengan warna kayu teman-teman nah seperti apa prosesnya terus simak videonya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya subscribe channel depan tukang kayu terima kasih juga sudah mendukung channel depan tukang kayu lebih saring bekas potongan kayu lalu kita saring masih kasar teman-teman seperti itu nah dan ini sangat halus dan sama seperti tepung bahkan lebih halus dari tepung saya rasa teman-teman ya nah ini pengadukannya dengan lem kayu teman-teman ini untuk kalau seandainya kita memakai lem kayu itu dia elastis teman-teman mungkin teman-teman ada yang bikin lantai rumah dari kayu atau dinding yang pecah ini bagus sekali untuk penempulannya teman-teman karena dia tapi untuk pengeringannya kita tunggu satu malam ya teman-teman ini untuk yang pakai lem kayu atau lem putih ya teman-teman nah seperti apa yang akan didempul itu ada misalnya kayu pecah kayu berlobang maupun kayu dan lain-lain nah ini ada bekas kayu kena ke taman ini kita aplikasikan ke sini ya teman-teman ini sudah kita aduk dengan lem kayu tadi dengan lem putih nah kita aplikasikan seperti ini teman-teman jadi hasil dempulnya juga halus teman-teman karena tepung kayunya halus seperti itu teman-teman dan dia juga tidak berubah warna biasanya kalau yang diaduk keseringan berubah warna jadi hitam ya teman-teman ya kalau ini tidak berubah warna teman-teman kenapa? karena tidak ditambahkan dengan air teman-teman kalau seandainya tepungnya ditambahkan dengan air itu bisa merubah warna tepungnya menjadi hitam teman-teman nah ini ada mata kayu yang berlobang kita isi dengan ini lalu kita tunggu kering ya teman-teman ya kalau seandainya sudah kering teman-teman kerasnya itu bagus pokoknya teman-teman tapi kalau untuk pengiringannya memang satu hari teman-teman karena kita pengadukannya dengan lem kayu atau lem putih dan untuk yang cepat kering ada langkah selanjutnya setelah ini kita untuk yang cepat keringnya ada juga ya teman-teman terus simak videonya supaya teman-teman tidak gagal paham seperti itu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua nah ini sudah saya aplikasikan kepada kayu yang berlobang nah ini contohnya salah satu contoh yang sudah saya aplikasikan sebelumnya dan ini sudah keras sekali ya teman-teman ini adalah kayu yang ada hatinya yang lunak seperti itu teman-teman sebelumnya sudah saya buka hatinya nah jadi ini sudah keras teman-teman jadi disini ada hati kayu tadi yang lunak itu saya buka dan lalu saya isi dengan tepung dempul kayu yang diaduk dengan lem kayu tadi teman-teman ini sudah kering dan saya gerinda teman-teman itu sangat keras sekali teman-teman mungkin teman-teman sudah pernah coba juga pasti teman-teman tahu hasilnya seperti apa cuman kalau seandainya teman-teman pernah coba dengan yang disaring seperti itu masih kasar ya teman-teman jadi masih banyak daya penyusutannya kalau ini penyusutannya sedikit sekali teman-teman karena tepungnya sangat halus dan sangat padat seperti itu teman-teman nah ini jadinya teman-teman ini bisa didompol lagi dengan untuk finishing terakhir nah ini yang caranya supaya cepat kering nah jadi kalau teman-teman seandainya tidak mau nunggu lama seperti ini teman-teman masukkan tepung yang halus tadi ke dalam lubang kayu atau kayu yang pecah lalu kita padatkan sedikit ya teman-teman lalu diteteskan dengan lem ini teman-teman lem ini mungkin teman-teman sudah tahu ini disebut orang namanya lem G atau sejenisnya ya teman-teman tidak beberapa menit sudah kering ya teman-teman bisa kita amplas seperti itu teman-teman dan hasil kekerasannya juga boleh dites teman-teman ini bermanfaat sekali untuk teman-teman yang di rumah mana tahu ada pintunya yang pecah yang berlobang jika ragu bisa teman-teman lakukan sendiri nah itu kita sudah kering kita ampas dulu ya teman-teman ya nah ini sudah rata teman-teman ini sudah rata dan akan saya tes kekerasannya dengan ujung gunting teman-teman nah ini sudah rata sekali teman-teman nah dia keras teman-teman memang keras teman-teman nah itu dengan ujung gunting saya coba kekerasannya memang keras teman-teman nah oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya aktifkan notifikasinya dan bagikan juga supaya bisa mendapat manfaatnya juga untuk teman-teman yang lainnya terima kasih banyak ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh